Ini adalah pertama kalinya Jawa Timur menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak. Setara institut menemukan 34 peristiwa pelanggaran KBB atau kebebasan beragama berkeyakinan di Jawa Timur. Pelanggaran terbanyak adalah penolakan ceramah sebanyak 8 peristiwa, penolakan pendirian tempat ibadah 6 peristiwa, kebijakan diskriminatif 4 peristiwa, hingga pelaporan penodaan agama 3 peristiwa. Temuan ini bikin Jawa Timur menggeser posisi Jawa Barat yang sebelumnya selalu menjadi provinsi dengan jumlah pelanggaran KBB terbanyak sejak 2007. Jadi kalau kita ngeliat trennya dari tahun-tahun sebelumnya di Jawa Timur itu nggak ada penolakan ceramah. Jadi dari data setara institut, di tahun 2022 naiknya itu pesat justru karena penolakan ceramah yang 8 peristiwa itu. Jadi satu pelanggaran ceramah itu mayoritasnya itu adalah terhadap penceramah yang bisa dalam pandangan kita bersamalah ya, yang pandangan masyarakat umum itu ekstrim, radikal, eksklusif gitu. Setara juga mendapati dua faktor utama pendorong banyaknya pelanggaran KBB di Jatim, yakni kuatnya stigma terhadap tradisi agama atau kebudayaan leluhur dan kuatnya organisasi nadlatul ulama di Jawa Timur. Sementara itu, pergeseran posisi Jawa Barat dari peringkat 1 turut di latar belakangi tidak aktifnya organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Ada pun secara keseluruhan, lembaga ini mencatat ada 175 peristiwa dengan 333 tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Angka ini naik dari sebelumnya 171 peristiwa dengan 318 tindakan pelanggaran pada 2021. Kepemimpinan kepala daerah yang tak tegas menindak sikap intoleran didapati sebagai salah satu penyebab naiknya jumlah pelanggaran. Ini pemimpin yang tidak punya kepemimpinan toleransi yang baik. Jadi ketika ditekan oleh kelompok-kelompok penekan, mereka akhirnya tunduk. Misalnya, oh ya mau menerikan rumah ibadah tadi ya boleh, tapi ditolak kan sama warga, nggak boleh. Akhirnya ikut gitu kayak wali kota Cilegon gitu kan, jadinya ditolak gitu kan sama warga, gereja-nya ikut juga tuh menolak gitu. Jadi tidak menunjukkan kepemimpinan toleransi yang baik. Terima kasih telah menonton!